Halo teman-teman, Halo anak-anak yang ada di rumah, Anak-anak hari ini berjumpa lagi dengan Mrs. K dan Wilona. Iya dan Wilona. Nah anak-anak yang ada di rumah, Hari ini Mrs. K ditemani Wilona, Kita akan bermain di sentra persiapan ya Wilona ya. Wilona sudah siap? Siap. Siap. Nah anak-anak yang ada di rumah, Sebelum anak-anak melakukan kegiatan, Anak-anak boleh mengawalnya dengan berdoa terlebih dahulu. Betul begitu Wilona? Iya. Anak-anak harus berdoa terlebih dahulu, Sebelum anak-anak memulai kegiatan. Nah anak-anak, Sebelum anak-anak juga melakukan kegiatan, Di sentra persiapan yang akan dilakukan Wilona dan Mrs. K, Anak-anak boleh menggambar dulu di buku jurnalnya. Hari ini teman kita Wilona juga akan menggambar ya Wilona ya? Iya. Iya oke, Anak-anak yang ada di rumah juga boleh menggambar dulu ya, Menggambarnya bebas, Anak-anak ingin menggambar apa saja. Oke, silahkan Wilona menggambar, Katakan Wilona ke teman-temannya, Selamat menggambar teman-teman. Selamat menggambar. Iya, selamat menggambar ya anak-anak di rumah. Bye. Halo anak-anak, Ya, bagaimana tadi Wilona sudah menggambar ya? Sudah. Nah anak-anak di rumah, Apakah anak-anak juga sudah menggambar? Oke, Wilona, Yang Wilona pegang ini gambar apa ya? Ayam. Gambar ayam anak-anak, Betul sekali. Nah anak-anak yang ada di rumah, Tema pembelajaran kita masih dengan lingkunganku, Subtemanya yaitu lauk pauk, Dan topik pembahasan yang kita bahas adalah Tentang daging ayam. Nah karena daging ayam itu juga termasuk lauk pauk, Wilona suka makan daging ayam? Suka. Wah, Wilona juga suka makan daging ayam. Nah anak-anak, Inilah dia, Daging ayamnya. Nah Wilona kan? Iya. Wilona berani pegang? Coba Wilona pegang? Inilah, Nah ini bagian sayapnya. Nah dan ini bagian dagingnya. Coba pegang ya? Coba pegang. Ini pegang? Iya. Nah. Oke anak-anak, Ini adalah daging ayamnya. Nah anak-anak, Daging ayam itu ternyata memiliki Banyak, Mengandung banyak vitamin A, Wilona. Iya, Banyak mengandung vitamin B, B1 dan B5. Terus ada vitamin C-nya juga. Ada vitamin D juga. Dan ada juga vitamin K. Wah anak-anak banyak sekali ya, Vitamin yang terkandung di dalam daging ayam. Nah Wilona, Wilona, Tau nggak manfaat daging ayam bagi anak-anak? Tau? Tau. Iya, Manfaat yang pertama, Yaitu agar daging ayam itu bisa membentuk otak-otak tubuh kita anak-anak. Sehingga kita tetap sehat. Terus yang kedua Wilona, Daging ayam itu juga bisa menjaga kesehatan tulang. Mana tulang Wilona mana? Tulangnya mana? Nah ini ya tulang ya. Nah anak-anak, Ini tulang di dalam kulit ya, Terlapis oleh kulit. Nah itu adalah tulang anak-anak. Agar tulang kita itu selalu sehat juga kan Wilona ya? Terus juga ternyata daging ayam itu bisa memperkuat gigi loh. Wilona daging gosok gigi di rumah? Iya. Nah anak-anak, Itulah manfaat dari daging ayam. Ternyata daging ayam itu banyak sekali mengandung vitamin, Dan banyak juga manfaatnya bagi tubuh kita. Nah anak-anak, Itulah manfaat dari daging ayam, Dan juga vitamin-vitamin yang terkandung dalam daging ayam. Sekarang kita mulai kegiatan. Siap Wilona? Siap. 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 Nah anak-anak, Sekarang di sentra persiapan, Miss Iska punya 4 kegiatan anak-anak. Wilona siap ya? Siap. Siap. Nah di kegiatan yang pertama, Wilona kita akan apa? Menggunting. Nih Wilona boleh pakai guntingnya. Anak-anak berhati-hati menggunakan gunting ya. Anak-anak boleh menggunting bentuk persegi 4, Kecil-kecil seperti ini anak-anak. Nih disini dimasukkan disini Wilona. Nah teman kita Wilona akan melakukannya. Ya boleh. Masukkan disini ya. Ya gunting. Lagi. Nah anak-anak yang ada di rumah, Setelah anak-anak menggunting seperti ini, Bentuk persegi 4, Anak-anak boleh menyiapkan kertas. Anak-anak juga boleh menulisnya. Dari angka 1 sampai angka 10 secara acak. Ya. Dan nanti kegiatan yang akan kita lakukan. Kita akan melompokkan bentuk persegi 4 yang sudah kita gunting. Itu sesuai dengan angkanya. Anak-anak boleh menggunakan kertas karton. Kalau Wilona hari ini menggunakan mak bekas ini Wilona ya. Mak bekasnya warna? Biru. Biru. Iya warna biru. Oke. Anak-anak boleh melakukan kegiatan yang pertama. Wilona sekarang Wilona coba yuk. Kita mau bermain mengelompokkan bentuk persegi 4 di angkanya yuk. Yuk selesaikan dulu. Anak-anak berhati-hati ya menggunakan dirinya. Oke sudah sekarang kita mau mengelompokkan. Ini angka 3. Wilona ambil bentuk persegi 4nya 3. Letakkan di sini. 3 ya. 3 ya. Iya. Anak-anak boleh melakukannya ya untuk kegiatan yang pertama. Anak-anak boleh melakukan sendiri. Juga boleh ditemani oleh mama papa. Silahkan Wilona. Kita taruh angka 3 di sini. Kita taruh bentuk persegi 4nya. Ada 3. 3. Satu. Sambil dihitung boleh. Lagi. Anak-anak boleh melakukannya di rumah ya. Wih teman-teman. Wih teman-teman. Wih teman-teman. Halo teman-teman yang ada di rumah. Hari ini Wilona akan melakukan kegiatan yang ke? 2. 2. 2. Ya. Anak-anak di kegiatan yang kedua. Anak-anak boleh membuat bentuk persegi 4 yang besar. Bentuk persegi 4 yang sedang. Dan bentuk persegi 4 yang kecil. Di kegiatan yang kedua. Tadi bentuk persegi 4 yang sudah kita ganti kecil-kecil. Kita akan membuat kolase. Ya kan Wilona? Ya. Kita akan menempel Wilona. Yuk Wilona menempel di sini. Ya. Kita akan membuat kolase. Pelan-pelan ya. Ya. Kita tempel. Nah anak-anak itulah kegiatan yang kedua. Anak-anak boleh melakukan di rumah ya. Tetap semangat. Hai teman-teman. Ya. Halo anak-anak yang ada di rumah. Masih bersama Miss Iska dan juga Wilona. Wilona. Iya dan Wilona. Hari ini anak-anak di kegiatan yang ketiga. Tiga. Tiga. Nah kegiatan yang ketiga. Miss Iska dan Wilona akan bermain. Kita akan melengkapi angka. Nah ini adalah angka anak-anak. Nih melengkapi angka. Dan juga melengkapi huruf. Ini huruf A sampai huruf Z. Ya kan? Ya kalau ini angka 1 sampai angka 15. Ya. Wilona hari ini ingin melengkapi angka atau ingin melengkapi huruf? Angka. Oke anak-anak hari ini teman kita Wilona akan melengkapi angka. Ini pensilnya ya. Nah anak-anak di rumah, anak-anak juga boleh melakukan kegiatan yang ketiga. Yaitu melengkapi angka. Melengkapi angka yang belum tertulis. Misalnya angka 2 belum ada. Angka 4 belum ada. Kita tulis ya. Angka 2. Iya. Nanti Wilona tulis angka 2 di sini. Iya. Oke. Oke anak-anak yang ada di rumah. Itulah kegiatan yang ketiga yang dapat anak-anak lakukan. Terima kasih. Halo anak-anak di rumah. Iya. Halo anak-anak di rumah. Masih bersama Miss Iska dan juga Wilona di kegiatan yang ke 4. Ke 4. Oke. Anak-anak di kegiatan ke 4 yang dapat anak-anak lakukan. Anak-anak boleh membuat seperti ini. Tanda tambah dan juga tanda sama dengan. Karena di kegiatan yang keempat kita akan melakukan kegiatan penjumlahan sederhana. Anak-anak boleh menggunakan pensil. Anak-anak boleh menggunakan batu. Anak-anak juga boleh menggunakan media stick es krim. Atau benda-benda apa saja yang bisa anak-anak gunakan untuk berhitung di rumah. Oke. Wilona hari ini ingin berhitung menggunakan stick es krim. Wilona boleh letakkan stick es krimnya di sebelah sini? Tiga ya? Iya. Oke, selanjutnya yang di sebelah sini ada berapa? Stick es krimnya. Ambil lagi. Ini, ambil. Ambil berapa lagi? Eh, eh, pelan-pelan. Iya. Oke, ada? Ada. Di sini. Tiga. Nah, sekarang kita lihat. Tiga. Ini, Lelena. Ambil ini, lihat di sini. Tiga ditambah tiga sama dengan ada berapa ya? Kita hitung yuk. Kita pindahin sticknya ke sini yuk. Pindahin. Ini. Iya, satu. 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 Ini? Dua. Dua. Iya. Ini? Tiga. Tiga lagi. Empat. Iya, empat. Lima. Lima. Satu lagi? Enam. Enam. Nah, anak-anak yang ada di rumah, ternyata tiga ditambah tiga adalah enam. Itulah penjumlahan sederhana yang sudah dilakukan oleh Milona. Anak-anak juga boleh melakukan berulang kali. Oke, Milona ya? Iya. Oke. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itulah empat kegiatan. Mana tangannya Milona empat? Ya, empat kegiatan yang ada di sentra persiapan yang sudah misiska dan teman kita Milona lakukan. Anak-anak ingat sebelum anak-anak melakiri dan mengawali kegiatan. Anak-anak berdoa terlebih dahulu ya, bersama oleh mamanya juga boleh, papanya juga boleh. Oke, anak-anak hebat, tetap semangat untuk belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye. Sampai berjumpa lagi. Salam teman-teman, berjumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Halo, anak-anak. Jumpa lagi di sini dan Viala dalam sentra peran. Nah, anak-anak, kita masih belajar tentang lingkunganku. Masuk tema lauk-lauk dan pahlawan kebahasan kita. Hari ini adalah, ayo kita angkat teman-teman Viala. Daging ayam. Oke, anak-anak. Halo. Oke, sebelum kita masuk ke dalam periakan, kita menggambar dulu. Oke. Apa yang dilakukan Viala sebelum menggambar? Kita menulis apa terlebih dahulu? Tanggal. Tanggal. Hari dan tanggal dan? Selamat menulis nama. Oke. Silahkan menggambar, Viala. Oke, Viala akan menulis hari nama duluan. Viala. Hari ini anak-anak boleh menulis. Harinya hari apa ya? Selamat menggambar di rumah anak-anak. Gimana Viala? Sama-sama selamat menggambar di rumah anak-anak. Bye teman-teman. God bless you. Halo teman-teman. Jumpa lagi sama Viala dan Miss Yeni. Kita masuk dalam kegiatan pertama. Oke, anak-anak. Good job. Viala, Viala. Kita akan masuk dalam kegiatan yang pertama. Tapi sebelum itu Miss Yeni dan Viala akan menceritakan tentang daging ayam. Nah, daging ayam ini anak-anak bisa kita olah, kita masak menjadi aneka makanan. Viala, suka kalau daging ayam dimasak apa? Daging ayam bisa dimasak dengan pedas pedas. Bisa dimasak pedas pedas? Wah, hebat Viala tidak makan daging ayam pedas-pedas. Iya, tapi tidak tahan, tapi tidak pedas. Ya, Viala tidak tahan makan karena pedas. Nah, ini bisa juga dijadikan ayam goreng. Bisa juga ada yang kemakanan lain. Bisa dibakar, dipanggang, bisa dibosuk. Macam-macam. Dari daging ayam. Nah, di kegiatan kita yang pertama di sentra peran, kita akan berperan atau menirukan suara apa, Viala? Ayam. Ayam. Kita akan menirukan suara ayam betina dan suara ayam jatan. Oke, kita akan menirukan ya. Satu. Yang pertama, ayam betina. Satu, dan tiga tangan dimana? Petang, 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 petang. Gimana kalau ayam jatan? Sekarang ayam jatan. Kekor, kekor. Lagi. Kekor, kekor. Kekor, kekor. Bahkan ayam suara, suara ayam medina dan ayam jatan. Karena anak boleh juga sehari memperagakan. Gimana saya yang terbang ya? Gimana yalas ya? Siap teman-teman? Kita kasih jempol dua boleh teman-temannya. Langgar turi. Langgar jempol nyawala. Oke teman-teman. Selamat mempraktekkan dirumah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, 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 tiga. teman-teman kita akan masuk ke kegiatan kedua dengan kegiatan kedua dan kegiatan yang meragam kegiatan yang kedua anak-anak kita mau ngapain Ciola buat ayam dari telapak tangan nah anak-anak kita akan menggambar ayam dan ragam kegiatan yang kedua dari telapak tangan anak-anak anak-anak siap melakukannya yang siap bilang yes yes, Viola siap oke kita akan melakukannya pertama-tama telapak tangan anak-anak yang sudah bersih kita ambil HVS ini bahan dan alat kertas HVS dan pensil bisa juga menggunakan spidol kecil seperti ini kita coba ya anak-anak kita taruh telapak tangan kita agak dirapatkan hanya ibu jari-jari aja yang agak jauh oke kita Viola mau mencoba juga oke Viola menggunakan pensil disini menggunakan spidol kecil sama-sama jalan oke kita buat ikuti telapak tangan kita ya oke terus sampai di bawah kita turunkan ke bawah kita sambung ya oke nah kalau sudah seperti ini kita buat bulu-bulunya bentuk segitiga ya masukin segitiga ya segitiga 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 bentuk segitiga bentuk segitiga bentuk segitiga kita buat ya ayo kita buat nanya yang banyak bentuk segitiga ini kita akan bentuk dia nanti sebagai membentuk bulu kita buat bentuk segitiga bentuk segitiga bentuk segitiga sampai selesai oke nah setelah sudah ada bentuk segitiga kita buat lagi kepalanya menunggutnya ayam jago ya kita tarik parunya dan kita kasih mata oke ayam jagonya oke viola semangat kita buat kaki nah nah anak-anak jadinya seperti ini punya viola sudah selesai hampir selesai kita tunggu viola ya nah oke kejam sudah selesai viola kita angkat ya disini juga sudah punya ayam yang sudah selesai viola juga punya kan ayam yang sudah selesai angkat juga yang ini yang viola baru buat yuk ini ada satu lagi punya viola dua disini juga ada dua ayo sekarang kita kejaran ayam ya satu dua tiga berbang berbang nah anak-anak boleh melakukannya di rumah kejaran buat menggambar ayam dari telapak tangan dan kemudian bisa kita kejarainnya gimana suara ayamnya viola oke anak-anak selamat menikmati di rumah selamat menikmati di rumah bersama mama-papa boleh buat ayamnya sebanyak mungkin boleh buat ayam kecil boleh buat ayam besar kalau ayam besar minta buat Tuhan selamat menikmati di rumah kalau ayam kecil boleh ayam anak-anak oke selamat menikmati terima kasih anak-anak kita kasih jumpa lagi selamat menikmati di rumah bye bye halo teman-teman kita akan masuk ke dalam kegiatan ketiga nah dalam kegiatan yang ketiga masih bersama dengan Viola dan Mishini kita mau ngapain Viola kita mau mengolah daging ayam nah daging ayam ini kita akan berperan masih tetap sebagai gilu masak atau koki kita akan menggoreng ayam namun sebelum itu dari potongan-potongan ayam daging ayam yang ada kita akan menghitungnya oke kita menggunakan alat jepitan nah anak-anak jika di rumah anak-anak mama bunda punya jepitan seperti ini anak-anak bisa menggunakan jepitan seperti ini untuk memindahkan daging ayam ke nampan sebelah sambil di hitung oke silahkan Viola ada berapa potongan ayam Viola satu iya dua good job empat wow ada potongan yang terakhir lima nah ada lima potongan daging ayam setelah kita akan membuat pura anak-anak bisa melakukan ini dibantu oleh mama papa di rumah kita mau menggoreng oke kalau kita mau menggoreng ayam di rumah kita akan menggunakan jepitan kita tidak nyatuh minyak ayo kita goreng yuk angkat sama-sama satu goreng ayam goreng lagi goreng lagi ayamnya ini ayam besar wah nah anak-anak boleh melakukannya di rumah untuk ragam kegiatan yang keberapa Viola ketiga terima kasih anak-anak tetap semangat ingat sebelum memulai kegiatan dan menghiri kegiatan semuanya dimulai dengan berdoa terima kasih anak-anak kita tepuk semangat Viola tepuk semangat 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 untuk belajar di rumah bye bye hai teman-teman hari ini kita akan memulai belajar ya halo teman-teman nah hari ini kembali lagi di sentra bahan alam bersama Miss Bita dan siapa namanya Tepian ya Miss Bita dan Tepian nah hari ini anak-anak sebelum kita masuk ke dalam kegiatan kita Miss mau jelaskan nah minggu ini kita masih belajar tentang lingkunganku dengan subtema kita adalah lauk pauk dan topik pembahasan kita adalah daging ayam nah hari ini Miss ditemani sama Tepian nah sebelum kita masuk ke kegiatan kita kita terlebih dahulu menggambar hari ini Tepian mau menggambar di buku karena kuburnanya sudah habis jadi Tepian menggambar di buku tapi Tepian gambar apa hari ini nah oke silakan di sini Tepian nah hari ini anak-anak Tepian mau menggambar rumah nah anak-anak di rumah juga silakan menggambar terserah anak-anak di rumah mau menggambar apa nah kalau selesai menggambar anak-anak akan menulis gambar apa saja yang anak-anak buat oke nah itu adalah kegiatan yang menggambar kita hari ini selamat melakukan di rumah anak-anak sebelum kita masuk ke dalam kegiatan yang pertama nah di sini kita belajar tentang lauk pauk dan daging ayam nah di sini Miss mau jelaskan daging ayam ini bisa diolah menjadi masakan apa saja nah Miss mau jelaskan ya daging ayam ini bisa diolah menjadi sup ayam bisa diolah menjadi krepsi bisa diolah menjadi dimasak jadi cerica bisa diolah menjadi kentaki dan apa saja yang anak-anak suka ayam goreng nah di sini siapa yang suka ayam goreng Tepian suka ayam goreng oh iya ternyata anak-anak di rumah juga suka yang goreng nah itu adalah macam-macam olahan dari daging ayam hai teman-teman kita akan masuk kegiatan pertama iya kegiatan pertama kita hari ini adalah anak-anak di rumah menulis kata daging ayam apa saja yang kita siapkan ada kertas dan ada pensil nah sekarang anak-anak bisa menulis kata daging ayam ada rupa apa saja barulah 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 baru ayah oke sekarang tulis nama pipian nah itu adalah anak-anak kegiatan kita yang pertama anak-anak di rumah menulis kata daging ayam nah selamat melakukan anak-anak di rumah hai teman-teman kita akan masuk kegiatan kedua nah anak-anak di rumah dalam kegiatan kita yang kedua ini adalah anak-anak akan menggunting menggunting bentuk persegi empat atau kotak anak-anak yang anak-anak perlukan adalah kertas lalu pensil untuk membuat bentuk persegi empat seperti ini kalau tidak ada spidol anak-anak bisa menggunakan pensil atau pulpet boleh membuat seperti ini setelah dibuat lalu anak-anak siapkan gunting lalu menggunting ya silakan pipian selamat menikmati oke tunjukkan naik seperti ini nah seperti ini anak-anak di rumah jadinya nah disini ini ada tiga membuat tiga bentuk persegi empat ada yang besar dan ada yang sedang dan ada yang kecil nah pipian memilih menggunting bentuk persegi empatnya bentuk yang paling kecil nah anak-anak di rumah terserah mau pilih yang mana digunting duluan ya jadi hasilnya seperti ini anak-anak nah selamat melakukan di rumah anak-anak hai hai teman-teman kita akan masuk kegiatan ketiga ya anak-anak dalam kegiatan kita yang ketiga ini adalah anak-anak melukis menggunakan daun nah anak-anak yang akan terlukan di rumah yang siap perlu disiapkan adalah ada kertas lalu ada daun dengan tiga ukuran ya nah disini mis menggunakan tiga ukuran ada ukuran besar dan ada ukuran sedang terkecil disini anak-anak terserah menggunakan daun apa saja yang ada di lingkungan anak-anak yang ada di sekitar rumah anak-anak di rumah ya nah sekarang kita siapkan pewarna ada warna merah ada warna biru dan ada warna kuning nah sekarang kita siap untuk melukis oke Vivian silahkan melukis oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah, setelah itu Setelah semuanya ditaruh di gaun Lalu anak-anak meninggal di kertas Nah, jadinya seperti ini Anak-anak di rumah Selamat mencoba Nah, itu adalah kegiatan ketiga kita hari ini Nah, anak-anak di rumah Selamat melakukan kegiatannya Dan tetap semangat Tetap jaga kesihatan di rumah Dan Tuhan Yesus memberkati Bye Sampai jumpa Bye Halo teman-teman Kembali lagi bersama dengan Miss Ika dan Karissa Oke, hari ini bertemu di Sentra Balog Ya, anak-anak hari ini Miss Ika bersama dengan Karissa Nah, sebelum itu anak-anak Sebelum melakukan kegiatan hari ini Jangan lupa untuk berdoa dan juga Untuk mengakhirnya nanti Jangan lupa juga anak-anak untuk terus berdoa Nah, anak-anak Untuk memulai kegiatannya Anak-anak silakan Anak-anak menggambar ya Nah, Karissa Karissa hari ini mau menggambar apa? Menggambar rumah Ya, Karissa hari ini mau menggambar rumah ya teman-teman Oke, Karissa silakan menggambar ya Nah, anak-anak Anak-anak di rumah juga silakan menggambar ya Menggambar apa saja yang anak mau gambarkan Oke, itu saja ya Salam Halo teman-teman Kembali lagi bersama dengan Miss Ika dan Karissa Oke, anak-anak Hari ini tema kita yaitu tentang lingkunganku Dan sub-temanya tentang lauk pauk Dan topik pembahasan kita hari ini yaitu tentang Apa, Karissa? Ayam Ayam Ya, tentang daging ayam ya anak-anak Oke, anak-anak pasti pernah makan daging ayam ya Pasti ada anak-anak yang suka ya dengan daging ayam Nah, Miss Ika juga suka Anak-Karissa suka nggak makan daging ayam? Suka Iya, suka juga ya Oke, anak-anak langsung saja ya masuk di kegiatan yang ke? Pertama Nah, yang pertama ya anak-anak kita masuk dalam kegiatan pertama Nah, untuk kegiatan yang pertama Anak-anak silakan anak-anak menggambar ayam Ya, anak-anak menggambar ayam ya Bisa gambar ayam betina, bisa juga menggambar ayam jantan Oke, Karissa silakan menggambar ayam ya Ayam apa yang Karissa mau gambar? Ayam betina atau ayam jantan? Ayo, silakan menggambar Oke, anak-anak Silakan menggambar ya Anak-anak bisa memilih menggambar ayam betina atau menggambar ayam jantan Selamat mengerjakan di rumah teman-teman Bye Halo teman-teman Kembali lagi bersama dengan Miss Ika dan Karissa Ya, hari ini kita masuk dalam kegiatan yang ke? Dua Oke, yang kedua Miss Ika mengajak anak-anak untuk membuat kolase ayam Yeay Oke, anak-anak Alat dan bahan yang digunakan adalah Ada Gunting Wem Kertas origami Dan Gambar ayam Nah, anak-anak Pertama kita akan menggunting Kertas origaminya Oke, silakan Karissa Menggunting kertas origaminya Nah, anak-anak Yang pertama-tama kita akan menggunting Kertas origaminya Nah, seperti itu Setelah menggunting Anak-anak menempel kertas origaminya Di gambar ayam Yang sudah anak-anak Gambarkan di rumah Oke, silakan Karissa Menempel ya Nah, anak-anak Anak-anak menempel Seperti ini ya Anak-anak Oke, anak-anak Itu untuk kegiatan yang kedua Anak-anak Tetap semangat ya Bye 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 Teman-teman Kembali lagi bersama dengan Mistika Dan Karissa Iya, Karissa ya Nah, masuk lagi kegiatan yang ke Tiga Oke Kegiatan yang ketiga Anak-anak Membuat Kandang Ayam Yeay Hari ini Akhir kegiatan yang ketiga Anak-anak Membuat kandang ayam ya Nah, silakan Karissa Membuat kandang ayamnya ya Nah, anak-anak Kandang ayamnya Bisa dibuat Dari balok Seperti Karissa ini ya Dan juga bisa Terbuat dari Kandus Kemudian Bisa pakai Bahan apa saja Yang ada di rumah Anak-anak Nah, anak-anak Lihat ya Karissa sudah membuat Kandang ayam Hooray Sudah jadi Nah, ini tutupannya ya Anak-anak Lihat Nah, Mistika sudah membuka Tutupan ayamnya Nah, kalau mau ditutup Kita geser seperti ini Oke deh Sudah selesai Kandang ayamnya Itu untuk kegiatan yang ketiga Anak-anak Anak-anak bisa memilih Salah satu dari kegiatan Di sentra balok Oke, anak-anak Tetap semangat ya Belajar di rumahnya Shalom Tuhan isu berkati Daaah Tuhan isu berkati Terima kasih telah menonton!